Intro Sebelum menonton video ini, sudahkah kalian berbuat baik hari ini guys? Kalau belum, silahkan subscribe dulu video ini Karena subscribe adalah salah satu perbuatan baik Dan bentuk support, mendukung channel ini sehingga lebih maju Selamat menonton! Halo guys, ketemu lagi di channel PsychoPKXD Gimana kabar kalian guys? Semoga baik-baik saja ya guys ya Nah disini aku mau mengenang ya guys ya Untuk update terakhir event, apa ini? Event summer ya Jadi update yang kali ini tuh emang bener-bener Ya, bikin boring ya guys ya Sejujurnya emang aku kurang menikmati event update yang baru ya guys ya Maksud aku bukan update yang akan datang guys Cuman update yang sekarang ini yang setelah Zero Gravity Menurutku tuh keseruannya menurun ya guys Jadi, apa namanya Banyak bug yang mengganggu saat kita bermain Seperti crazy run yang ketika kita habis main hilang Orangnya kita gak bisa saling bertemu Malah pada hilang, gak bisa lihat satu sama lain Kemudian, eh itu ada Sajiko ya guys ya Nah, banyak deh pokoknya kita tuh kehilangan banyak keseruan Karena bug-bug yang sebenarnya harusnya bisa diakomodasi sama pihak PKXD ya guys ya Cuman ya, ya udahlah kita harus nikmatin Dan semoga update yang mendatang akan menjadi lebih seru dan menyenangkan ya guys ya Dan juga berkesan Karena di update yang Zero Gravity itu memiliki kesan yang sangat mendalam ya guys ya Terlebih dengan teman-temanku ya guys ya Salah satunya adalah Sajiko ini ya guys ya Kita berkenalan itu pada saat awal-awal event Zero Gravity Dan kemudian kita terus berteman sampai saat ini ya guys ya Nah, aku juga gak sabar sih nungguin sama Sajiko ini Tentang pembaruan yang akan mendatang ya guys ya Jadi kali ini kita akan mengenang ruangan robot arcade yang udah mati nih ya guys ya Jadi robot arcade-nya udah mati Seperti kebahagiaan yang dia tawarkan ya guys ya Kemungkinan ya kita semua merasakan bahwa robot arcade udah gak seseru yang dulu ya guys ya Ibaratkan banyak bug yang terjadi Kemudian kita juga udah bosan udah meninggalkan robot arcade ya Kita se-apa ya Di PKXG ini untung masih ada bug-bug ya guys ya Jadi kita masih bisa bersenang-senang melalui bug yang ada di PKXG ini ya guys ya Karena kalau kita cuma ngandelin minigame yang ada disini Kayaknya kita bakal bosan banget ya guys ya Dan kita masih punya teman-teman yang bikin kita masih nyaman gitu main di PKXG ya guys ya Jadi untuk kalian yang memiliki teman di PKXG guys Jagalah mereka ya guys ya Karena mereka itu apa ya Selalu ada buat kita Walaupun kita bosan sama gamenya Tapi ketika ada mereka kita gak akan meninggalkan game ini ya guys ya Nah disini aku mau Saciko eh Maksudnya aku dan Saciko mau melakukan sesuatu ya guys ya Kita mau membuat dunia yang baru ya guys ya Kayak kemarin lah kita suka ngacak-ngacak ya guys ya Langsung aja nih kita skip aja lah ya Untuk caranya nanti kalian bisa lihat di channel Saciko aja ya guys ya Aku disini mau mengasih tau aja dunia yang baru yang akan kita lihat ya guys ya Oke guys kita udah berada di kota lagi dan kita menjadi zombie ya Menjadi zombie ya guys ya Dan kita akan segera memasuki dunia arwah karena kita menjadi zombie ya guys ya Jadi kita disini akan siap-siap berubah menjadi hantu dan memasuki dunia hantu ini ya guys ya Gimana guys keren banget ya guys ya Nah disini aku diajak bersama Saciko untuk menelusuri alam gaib di luar sana ya guys ya Ya ini emang keliatan bagus banget ya guys ya Di ruangan arcade yang membosankan sekarang menjadi lebih seru ya guys ya Karena kita memiliki akses ke dunia portal gaib Ini sangat menyedihkan banget ya guys ya Aku banyak kenangan yang ada di PKX ini Dan aku sebenarnya kangen banget sama keseruan yang ditawarkan di ruangan arcade ini ya guys ya Yang aku sendiri pun sekarang udah gak pernah mampir ke robot arcade ini ya guys ya Tapi mungkin dengan dunia lain ini aku jadi akan sering mampir ke robot arcade ini ya guys ya Untuk sekedar melepas kejenuhan ya guys ya Atau melepas kebosanan kayak gitu sih guys Dan disini ada bangku ya bangku dan dengan latar Latar itu ada mangkok atau piring seblak ya guys Itu ada dunia di kota dan juga di yauni ya Di mana di desa ya guys ya Itu kayak mirip mangkok yang isinya sayur ga sih guys Kayak salad atau seblak ya guys ya Nah yang satu kayak menara karim di dragon ball ya guys ya Ini menurutku sih lebih sekarang tampilannya lebih menyenangkan ya Kalau kayak gini di robot arcade yang sekarang udah mati ya guys ya Sedih banget untuk robot arcade Semoga nanti di pembaruan berikutnya robot arcade hidup dengan lebih bahagia lagi ya guys ya Dan tentunya dengan menampilkan minigame-minigame yang lebih seru ya guys ya Dan gak ada bug lagi ya guys ya Jujur aku sangat kecewa dengan bug yang ada di pkxd ini ya Terutama yang di crazyran sih Crazyran itu bugnya menyebabkan ya guys ya Intinya yang berhubungan teleport-teleport gitu Aduh bikin kita tuh kehilangan teman guys Kita gak bisa lihat teman-teman kita setelah main Atau bahkan pas kita main kayak gitu sih guys Nah ini kita mau coba cek beberapa titik sudut Yang ada di negara Ada di dunia lain ini ya guys ya Aku juga mau ngajakin selfie Sajiko disini guys Soalnya emang ya ini bagus banget sih buat spot selfie Dan ya mungkin ini lebih apa ya Lebih terlihat indah gitu loh ketika kita pakai untuk selfie Nah itu Sajiko udah melompat-lompat ya guys ya Di atas alat itu dan kita mau ambil selfie-nya dia guys Atau fotonya dia ya guys ya Oke guys kita udah ambil foto Sajiko Dan dia lagi lompat-lompat gitu guys Terus ya mungkin gantian ya Dia mau foto gak sih Aku juga gak tau sih Kita mau cek dulu sih ini Kayaknya freezing fan-nya bagus banget ya Jadi kayak ada robot kayak gitu ya guys ya Kita ambil beberapa screenshot Dan kita ini robotnya tinggal kacamatanya doang ya Dan kita mau coba ambil beberapa foto juga ya Disini ya guys ya Oke guys Nah disini aku udah cuket sama Sajiko ya guys ya Dan mungkin sampai disini dulu video kali ini ya guys ya Dan ini adalah cara kita bersenang-senang dikala update-an PKXD yang membosankan ini ya guys ya Jadi kita ngulik secara mendalam gimana ya Biar kita tetap bisa bersenang-senang di PKXD Di update-an PKXD ini ya guys ya Semoga di update di anniversary ketiga PKXD ini Akan lebih menyenangkan dari update sebelumnya ya guys ya Semoga saja banyak item-item yang disuguhkan untuk kita nanti bisa nikmatin Dan juga game-game yang lebih seru ya guys ya Oke guys sampai disini dulu video kali ini Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan see you on the next video guys Bye-bye